Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapitan per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Konsumsi yang besar ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Melansir data Badan Pusat Statistik atau BPS, impor beras mencapai 2,25 juta ton pada 2018. Jumlah itu meningkat pesat dari 305,27 ribu pada 2017. Ada pun realisasi impor beras tercatat 444,5 ribu ton pada 2019. Ketergantungan pada beras juga menjadi ironi di tengah besarnya kekayaan sumber daya alam negeri ini berupa ragam sumber hayat di penghasil karbohidrat tinggi. Semakin kita tidak bergantung pada satu sumber makanan, ketahanan pangan juga akan makin kukup. Sebenarnya bangsa ini sangat kaya komoditas pangan non-beras, seperti jagung, ubi jalar, atau sagu sebagai makanan pokok sehari-hari. Namun saat pemerintahan Orde Baru yang mengusung program swasembada beras telah memudarkan program keragaman pangan. Dari data pada 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5 persen. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu 22,6 persen, jagung 18,9 persen, dan kentang 4,99 persen. Kondisi itu terus berubah pada era Orde Baru. Pada akhir 80-an, proporsi beras semakin dominan mencapai 81,1 persen. Sisanya ubi kayu 10,02 persen dan jagung 7,82 persen. Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Kini, upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin melalui gerakan diversifikasi pangan yang diplopori Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Gerakan yang serentak dimulai di 34 provinsi seluruh Nusantara. Selain sebagai antisipasi krisis pangan global dan ancaman kekeringan, penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat lokal non-beras, gerakan ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras. Konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat lain pun meningkat. Kementan mengajak seluruh gubernur dan bupati atau wali kota untuk bersinergi, menguatkan gerakan diversifikasi pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan, kembali meneguhkan bahwa bangsa ini punya keanekaragaman pangan yang besar, tidak hanya beras yang membuat kenyang. Sejumlah daerah sudah mengeluarkan kebijakan sehari tanpa nasi, akan tetapi kebijakan itu tidak pernah efektif dilaksanakan. Perlu keteladanan kepala daerah untuk memelopori konsumsi pangan lokal. Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal. Namun, upaya ini tentu tidak mudah. Membalikan persepsi masyarakat untuk mengganti beras dengan komoditas lain mesti diikuti dengan kebijakan dan aksi kampanye yang masif. Pekerjaan rumah lainnya, pasokan bahan pangan non-beras mesti bisa diandalkan. Pemerintah tidak bisa ujuk-ujuk memaksakan kebijakan diversifikasi pangan jika produksi pangan lokal seperti umbi-umbian di setiap wilayah belum bisa ditingkatkan. Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan harga yang kurang kompetitif ketimbang komoditas pangan utama, yakni beras masih menjadi kendala terbesar. Terima kasih.